Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang berada di kediamannya Pak Bariana Ini di daerah mana ya Pak? Mayudan Mayudan Tepatnya di desa? Ponggok Ponggok Mayudan Kabupaten Sleman ya Pak? Sleman Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bonsai Ini sedang apa ya Pak? Ini baru mengawati kembali Mengawati Lakukan sama koreksi lanteng Ya udahlah sehari-harinya mengajar di Gimana ya Pak? IKPGRI IKPGRI Ini bahannya dari mana Pak dulunya? Ini dari temen Hasil Temen dari Ya temen yang Ambil di Pekarangan Hasil dongkelan ya Pak ya Kemudian kita Repoting atau kita besarkan Baru kita Tata Oh ini berarti Sempat di ground atau langsung di pot ini Pak? Langsung Sempat saya ground sebentar Untuk pertumbuhan Percabangan Percabangan Yang memang Nanti kita harapkan Setelah percabangan itu mulai Seperti yang kita harapkan Kita angkat Di sini sudah Perantingan Sudah ke tahap perantingan ya Tinggal Bahkan sudah Mulai Cantik Anak lanteng Nah untuk Medianya Media Tanamnya itu apa Pak? Ya seperti Serut-serut Biasanya Saya lihat ini Campur tanah atau Pasir Tanah sama Pasir malang Pupuk kandang Dan sedikit Sekam 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 Untuk pupuknya Pakai decaster Atau Cuma pakai Pupuk kandang Kalau sudah Dipot begini Ya ditambah Dengan decaster Kalau Mengandalkan Pupuk kandang Kalau potnya Agak besar Nanti nutrisinya Kurang Untuk Apa? Untuk Gayanya Sendiri Ini Gaya apa ya Pak? Ini Dubrak Dubrak Untuk Ininya Apa? Mahpotannya Itu Sebelah Mana ya Pak? Ini Hampir Tiap Cabang Besar Kami Beri Mahkota Ini Berarti Cuma Satu Ya Pak Jadi Enggak Moneten Sangat Enggak Membosankan Terkesan Apa? Luas Luas Kita Lihat Aja Harusnya Sejak Cabang Besar Berbeda Dengan Pohon Formal Pohon Formal Mahkotanya Biasanya Cuma Satu Kalau Pohon Seperti Ini Ada Duda Seperti Ini Tiap Cabang Besar Itu Sebaiknya Kita Kasih Mahkota Mahkota Itu Tergantung Daripada Model Bonse Yang Kita Buat Kepetua Kami Nge Grow Bagian Besar Kelak Enteng Putri Serut Itu Kebetulan Sudah Diri Saya Banyak Belinya Itu Bahan Serut Ada Alasan Semuanya Kan Bisa Dibonse Terkantung Dari Tangan Tangan Rampil Dari Kreativitas Sendiri Apa Ya Saya Sendiri Itu Sebelum Belum Mahir Seperti Ini Ya Cuma Coba Coba Barang Sesuatu Yang Terlihat Kan Kita Bisa Kalau Kita Mau Belajar Yang Bisa Yang Penting Pohon Kelihatan Luas Ukur Bisa Seperti Di Alam Yang Alam Yang Sebenarnya Karena Punci Itu Sebetulnya Miniatur Dari Pohon Yang Ada Di Untuk Pemilihan Cabang Itu Kalau Dari Awal Emang Sudah Diseleksi Atau Diprogram Atau Gimana Pak Kita Seleksi Sesuai Dengan Batang Balur Batang Jadi Kita Harus Melihat Bahwa Yang Namanya Cabang Daun Itu Kan Kalau Yang Nanya Pohon Itu Kan Mencari Sinar Matahari Ini Kesini Itu Berarti Arah Ke Matahari Ya Pak Biasanya Kalau Gini Kan Pohon Seperti Ini Di Bungur Tebing Kalau Di Alam Nya Disini Ketutupan Tertutup Ya Larinya Kesana Mencari Maksudnya Seperti Jadi Apa Menyesuaikan Yang Di Alam Kita Buat Bonsek Kalau Bisa Ya Menyesuaikan Sesuai Dengan Kondisi Real Di Alam Nah Untuk Pembentukan Itu Ada Pakam Pakam Khususnya Enggak Pak Kalau Saya Juga Belum Banyak Paham Betul Ya Memang Ada Sesuai Dengan Karakter Pohon Pohon Model Sinenses Ya Mungkin Kalau Dibuat Seperti Ini Juga Susah Kan Karakter Pohon Sendiri Sendiri Untuk Perawatan Khususnya Gimana Pak Untuk Apa Memputan Misal Kayak Hama Itu Bagaimana Pak Ya Disesuaikan Kalau Hama Putu Putih Kita Semprot Pak Milagron Atau Apa Kalau Hama Ini Apa Jamur Ya Kita Pakai Kumbisida Detan Atau Apa Nah Itu Rutin Berapa Bulan Sekali Pak Kalau Saya Enggak Rutin Berarti Kondisional Ya Pak Kalau Bungkelan Kan Alur Pohon Yang Sudah Ada Kalau Kita Dari Budidaya Ya Sejak Awal Tergantung Kemauan Manusianya Tapi Kalau Sudah Donggelan Ya Apa Adanya Kemudian Kita Buat Demikian Lupa Biar Lebih Cantik Lebih Luas Ya Pak Kalau Dipaksakan Oh iya Nah saya kan ini kan masih pemula Pak ada tips untuk memilih pohon untuk di trainer di kemudian hari kalau milih milih terutama untuk milih apa bahan itu ya kira bahan yang kedepannya itu ada prospek prospek kalau enggak ada prospeknya ya nanti ya maksimal cuma segitu nanti kalau pohon yang prospek ya kedepannya Insyaallah ada nilai lebihnya ini yang perlu dipelajari itu bisa melepaskan pohon yang prospek atau tidak itu ya kita memang harus banyak banyak belajar kerry senior kayak Pak Subaryana ini saya sendiri sebelumnya belum banyak kita cobalah hanya memberimikan diri paling tidak pola-pola dasar itu kita Nah untuk gaya sendiri itu kan ada banyak yang paling favorit itu gaya apa ya untuk bonsai itu sendiri tergantung dari Anuas dari pohonnya sekarang banyak sayang banyak di yang formal itu kan model saya menyesuaikan saya menyesuaikan apa ya pohonnya karakter pohonnya Mayogi kalau kalau itu modanya itu serut itu lama juga kalau untuk antin putri untuk tiket itu nah untuk karakter batangnya sendiri itu serut serut mudah dibentuk atau susah Pak maksudnya apa keras gitu Pak kalau karakter serut itu kan besarnya juga lama ya itu kalau dibuat karakter juga 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 agak susah karena sudah jadi mungkin usianya terlihat lebih baik kalau dengan anting putri wangi-wangi bisa di rekayasa ini alamnya dari alam begini ya kita tinggal mempercantik saja menjadikan agar lebih terlihat bagus kalau untuk seperti yang kita harapkan gini-gini-gini program dengan pemikiran kita ya ini lama besarnya untuk sampai pada gini aja perlu waktu yang enggak singkat siapa nampak bari ini kan yang budidaya juga nah keuntungan budidaya atas sendiri itu apa Pak ya kita utamanya bisa kalau ingin apa membuat bonsai sesuai dengan kemauan sendiri kita bisa sejak awal mempersiapkan yang seperti apa yang diganti kita buat kita pola sejak awal bukan nemu yang sudah besar sekarang serut juga mulai ada yang mulai merugam dari awal jadi dia lama untuk karakter pokoknya memang gini tapi kalau seperti waru itu kan cepat sekali kalau waru semuanya akan bergantung daripada pohonnya masih sudah ke tahap apa ini Pak peranti sudah anak ranting tinggal kita mau mau ini apa yang mengarahkan Pak mengarahkan dan koreksi mengurangi yang tidak cocok tidak pas dan menggandung kita cari kita memotong biarnya nanti lebih nyangkrang karena penampilan serut biasanya tidak berdaun tidak berdaun lebih berkarakter nah kembali lagi ke media ya Pak ini ganti media itu berapa bulan sekali Pak saya tidak menarjet ya selama pohon itu masih normal ya saya ganti tapi kalau memang sudah kelihatan pohon kok mulai pertumbuhannya kurang bagus ya kita lihat medianya kalau medianya padat jenuh tidak jenuh jadi tidak ada seperti ano sekian bulan oh iya target targetnya ya Pak itu tentu situasi dan kondisi nah kalau pohon terlihat jenuh itu apa terlihat dari apanya Pak ciri-cirinya semisal Pertumbuhannya juga kurang sehat, daunnya juga kurang sehat, itu akan terlihat. Nah, pas ganti media itu, berani cuci akar apa untuk serut? Sebaiknya ditinggal terutama serabutnya dan sedikit tanahnya. Kalau saya tidak berani untuk serut, berbeda dengan ranting putri. Kalau saya, itu mesti ada tanah yang kita tinggal dicuci akar semuanya. Cuma dikurangi dan pemotongan berapa akar yang mungkin sudah terlalu banyak atau untuk nama akar-akar serabut, biar atau dibaharukan lagi. Untuk serut ini cenderung suka panas atau yang lembab? Sesuai dengan alamnya, serut itu kan panas. Kalau di tempat yang keduh biasanya jauhnya jadi besar-besar. Serut, sebaiknya ya dikasihkan di tempat yang lebih penuh sinar mataharinya. Nah, untuk penyiraman sendiri itu sehari berapa kali, Pak? Tergantung. Kalau memang dibutuhkan ya, selama medianya masih basah ya nggak perlu disiram. Kalau kita merawat pohon itu ya, kita lihat situasi dan kondisi. Berarti harus paham karakter pohon itu sendiri ya, Pak? Dan medianya, kita lihat medianya masih basah. Kalau kita, kalau kita paksakan untuk diviram, nanti malah racek. Nah, untuk apa? Serut ini cenderung suka air kayak anting putri atau nggak, Pak? Enggak, kalau serut itu secukupnya, Pak. Beda. Air kan memang habitatnya di lahan gambut. Kalau serut kan di gunungan atau pekarangan. Nanti kita, kalau malah anu ya harus tahu. Anu ya, tahu habitat alamnya itu. Nah, untuk cara budidayanya sendiri bisa melalui apa saja, Pak? Setek, cangkok, semisal? Kalau serut itu bisa melalui, itu apa? Ya, cangkok bisa. Kalau setek saya belum pernah. Tapi saya belum pernah budidaya serut. Tapi ada teman itu bisa, setek juga bisa. Tapi kalau bisa ya, itu diprogram akarnya. Ada yang di pakai semen atau apa itu. Tapi saya sendiri, Pak, nggak budidaya serut. Cuma dongkelan. Oh, dongkel. Kalau dongkelan, nanti saya ground lagi. Kemudian saya pilih cabang-cabangnya. Yang mau dipakai yang mana, kita tumbuhkan. Sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kan Pak, barang kan beli dari dongkelan. Terus diprogram terlebih dahulu di pot. Nah, misal mau diground itu nunggu hujan atau panas gini berani, Pak? Oh, kalau panas, pas musim panas ya. Baiknya, ya, kita kalau diground ya di paranet dulu. Oh, pakai paranet. Nah, Pak, bar ini kan budidaya juga terus jual bahan-bahan bonsai nggak, Pak? Ya, kalau ada yang butuh, ada bahan yang bisa dihubungi, Pak. Kalau cocok. Misal teman-teman mau ke sini atau mau beli bahan, bisa ada nomor yang bisa dihubungi, Pak? 081-5686-2067 Terima kasih banyak, Pak, per atas ilmunya. Sama-sama, Mas. Kita sudah sama-sama belajar. Yang penting ada kemauan, tapi ada jalan di moto kita. Jadi, semuanya kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Lebih seringkali ya kita besok. Itu, Pak. Setelahnya, Pak, jawabannya jelehan. Semuanya kalau ditekuni, insya Allah ya membawa keberkah. Amin. Jadi, kita memang saling mau. Semuanya. Pekerjaan kalau kita tekuni, insya Allah ya berkah. Apalah ini, ini masyarakat. Allah ya. Itu yang kita memberikan kepada kita. Kalau kita rawat dulu. Sampai jumpa bagian tadi. selamat menikmati